Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan atau membahas dengan Ustaz Taufik Yang pertama tadi tentang memelihara hewan Kemudian yang kedua tadi tentang khitan anak laki-laki Sebaiknya itu kapan? Buat teman-teman yang ketinggalan tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang Apa namanya Peci ya, atau lobe, atau kopiah, dan lain sebagainya Intinya yang menutup kepala Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085-296-67-1046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apakah laki-laki wajib memakai peci ketika sholat? Mohon pencerahnya Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi berkait tentang peci ya Atau songkok, atau lobih Atau apalah itu yang menutupi kepala ketika digunakan untuk sholat Apakah wajib hukumnya? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Gunakanlah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid Yang maksud disini adalah anda melaksanakan sholat Karena ketika kita melaksanakan sholat Di saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah SWT Bahkan dalam beberapa hadis sahih Disebutkan ketika seseorang hamba menghadapkan dirinya ke Qiblat Kemudian dia membaca Al-Fatihah Di saat itu Allah menjawab setiap bacaan yang dia bacakan Kemudian Nabi SAW bersabda Seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT Jadi intinya kaum muslimin yang rahmati Allah Bahwa ketika kita sholat Kita sedang berhadapan menghadapkan diri kita Kepada Allah SWT Maka di saat itu hendaklah kita menggunakan pakaian atau perhiasan terbaik yang kita punya Seandainya kita punya baju yang tidak kita gunakan kecuali hanya untuk sholat Maka silakan Dan itu adalah pakaian yang terbaik Apakah kita menggunakan perhiasan yang lainnya? Di antara perhiasan adalah peci Jadi dianjurkan seandainya seseorang itu punya jam tangan Atau punya cincin Selama itu tidak diharamkan perhiasannya Kalau laki-laki tidak dibolehkan pakai sutra Tidak dibolehkan pakai emas Jika perhiasan selain daripada yang diharamkan tadi Maka silakan dipakai Dan itu sangat dianjurkan Tentunya secara hukum Tidak sampai kepada wajib Selama dia telah menutup auratnya Dan pakaiannya itu sesuai dengan kaedah syariah Maka tidak mengapa Tapi sangat-sangat dianjurkan Tapi kalau pertanyaannya apakah wajib Tidak sampai kepada wajib Tetapi sangatlah naib Ketika seseorang berhadapan dengan orang yang dia hormati Apakah seperti pejabat, bupati Atau mungkin pejabat-pejabat lainnya Dia menggunakan pakaian yang sangat rapi Yang bersih Yang paling mahal, yang paling bagus Tapi ketika dia berhadapan dengan Allah SWT Dia menggunakan pakaian ala kadarnya Tentunya ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik Su'ul adab kepada Allah SWT Ini terkait peci ini Masya Allah ya Ketika kita sholat Ini dianjurkan untuk menggunakan Atau memakai pakaian terbaik Baik itu kita menggunakan baju baru Atau kita memiliki baju khusus memang untuk sholat Jadi baju kondangan kan kita ada nih khusus Biasanya pakai batik gitu ya Ini batik ini untuk kondangan Hari ini, hari ini Dan kita sudah mengkhususkan itu Baju untuk pertemuan-pertemuan penting Kita sudah ada mengkhususkan juga Kita khususkan nih pakaian Nah lantas bagaimana ketika kita ingin beribadah Atau menghadap Allah ya Kita sholat ya Sujud dan lain sebagainya Menghadap Allah itu Apakah kita tidak menyediakan pakaian khusus Maka disini disampaikan Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik Dan salah satunya juga Kalau memang peci itu sebagian dari atributnya ya Bagian dari atributnya Dan ini dianjurkan Dianjurkan untuk memakai peci atau kopiah Dan sebagainya ya Bukan sampai pada ranah wajib Namun ini dianjurkan untuk Apa namanya Dianjurkan untuk menggunakannya ya Ya seperti itu sahabat kurang muslim Sahabat kurang muslim pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Abdully Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa kawaratu majelis Semoga Allahumma wabiham nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!